Halo, selamat berjumpa kembali dengan Om Pegawan. Mari kita ngompol bareng. Ngompol bareng untuk ngopini politik saat ini. Tapi saat ini masalah ngompol itu, ada yang ngompol beneran ini? Iya ada yang ngompol beneran ini. Yaitu Kanjeng Rat Denmas Tumenggung atau singkatannya KRMT Roy Suryo. Akhirnya divonis penjara sembilan bulan akibat tindakannya yang mengandung ujaran kebencian. Menyebarkan permusuhan berdasarkan suku agama ras dan antar gulungan. Meski sudah meminta dibebaskan, nampaknya hakim tetap yakin bahwa Roy Suryo bersalah. Fonis ini membuktikan bahwa pengadilan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Selama ini kan banyak yang dihukum yang terkait penistaan agama Islam. Nah ini, Fonis ini sekaligus mempertegas. Seorang Muslim yang menistakan agama lain juga bisa divonis bersalah. Bahkan meskipun orang itu cukup dikenal, malah pernah menjabat sebagai menteri. Hukum memang harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu. Nah kalau pandang bulu, kasihan itu para monyet-monyet lutung, orang hutan, kodus gembel, dan yang lain yang berpuluh. Mesti dihukum semua itu. Karena paling banyak bulunya. Nah untungnya, pada tahun 2020, Pak Roy Suryo itu mundur dari Partai Demokrat. Sehingga tidak menjadi beban partai yang bersangkutan. Kalau masih di sana, wah ya sudah ini, Mas Ahaye, biakalan gulung kumpeng, hapuyeng kepalanya itu. Nah udah kursi, bakal cawapres, belum pasti, nah ini malah ditambah masalah baru. Kan jadi, menyurutkan peluang ketua umum bertarung di tahun 2024, kalau begitu loh. Nah apa sih yang bisa kita pelajari dari kasus Roy Surya ini? Nah kita ikuti aja pada ngompol ini, yang selalu tajam mengupas segala sesuatu permasalahan. Nah mari kita ikuti ngompol ngopini politik berikut ini. Jika kita mengingat tuntutan Jaksa, Pak Roy itu harusnya bersyukur. Karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan satu tahun enam bulan penjara dengan denda 300 juta. Nah dia disangka melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasar 28 ayat 2 Junto Pasal 45 A Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Yaitu tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik atau lebih kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Pengacara Pak Roy itu menyatakan pikir-pikir loh. Iya, Menyatakan pikir-pikir hanya saja Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding. Oh ya percuma saja sih. Toh tetap akan disidang di pengadilan tinggi. Walaupun peluang hukuman makin ringan ya bisa saja. Tapi repotnya, Kalau vonis lebih berat, maka bisa membuat Pak Roy semakin merana di penjara. Semakin besar waktu tuntutannya. Mungkin masyarakat Indonesia hanya tahu Pak Roy itu bekas menteri. Padahal kalau lihat latar belakangnya, Kita bakal terkejut loh. Bakal terkaget-kaget. Iya ini. Soalnya Pak Roy itu bukan orang sembarangan loh. Ini orang beken ini. Bukan orang sembarangan. Orang penting ini. Tahun 1998 sampai tahun 2008 Menjadi dosen fotografi di Universitas Gajah Mata Yogyakarta. Oh pora top itu. Nah termasuk 1998 sampai tahun 2004 Juga menjadi dosen di Isi Yogyakarta. Di Fakultas Seni Media Rekam. Keahlianya itu menjadikan media selalu menanyakan Jika ada foto atau video yang itu editan atau asli. Nah dia jadi rujuan ini. Nah kan jadi orang penting sebenarnya ini. Nah Pak Roy juga berdarah biru. Gak kayak kita ini. Darahnya merah. Merah kental semua ini. Nah mau tahu gak? Nama lengkapnya itu Keraton banget itu. Yaitu Kanjeng Raden Mas Kanjeng Raden Mas Tumenggung Atau KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Ini masih keturunan Keraton Ngayuk Yogyakarta. Kurang apa ini Mas Roy ini kan? Semuanya dimiliki loh ini. Nah awal terjun ke politik itu Tahun 2006 Nah itu kan jadi konsultannya teknis situs resmi Pak Presiden SBY waktu itu. Tahun 2007 juga menjadi konsultan teknologi badan narkotika nasional. Karena kedekatannya dengan Pak SBY akhirnya menjabat Wakil Ketua Umum Demokrat. Tidak berhenti di situ. Tahun 2013 Hingga tahun 2014 Sempat mencicipi kursi Menteri Pemuda dan Ularaga. Wah nah ini Di posisi ini nih Di posisi ini nama Pak Roy mudah tercoreng. Selain pernah lupa syair lagu Indonesia Raya. Waduh ini. Lagu Indonesia Raya aja gak bisa lah ke PY ini. Dosen loh itu loh. Ketika dicopot dari Menpora Berbagai perabot rumahnya Rumah dinasnya itu loh Dibawa pulang semuanya Termasuk manci aja dibawa pulang Pak Roy ini loh Jan-jan Ngisini-ngisini tenano ini lah Nah polemik itu Sampai berlarut-larut Dan anehnya Pak Roy tidak segera mengembalikan barang-barang itu. Meski sudah dikiriwi surat dari pihak Sekretariat Menpora. Tahun 2014 sampai tahun 2019 Menjadi wakil rakyat di Komisi 1 Yang membidangi intelijen Luar negeri dan pertahanan. Nah mencalonkan kembali pada tahun 2019 Sebagai wakil rakyat Tetapi tidak lolos. Suaranya kurang. Padahal Sudah sempat ada Balio loh. Wah Balio gede-gede itu Ucapannya selamat atas lolosnya Pak Roy Sebagai anggota DPR RI. Entah info itu dari mana Berani-beraninya memasang sepuan itu gede-gede Ternyata orang lolos. Gimana itu loh. Nah tahu kan sekarang Orang dengan latar belakang pendidikan yang mentereng Bekas dosen Keturunan darah biru Orang top partai Pernah menjadi menteri Bisa terpleset kasus-kasus receh Kasus ecek-ecek loh Masa loh Pak Roy bisa-bisanya Meretwitter Meme Stupamburu Budur Yang telah diedit berwajah Presiden Jokowi Waduh Memalukan sebenarnya ini Siapa sih Yang tidak tahu Kalau Stupamburu Budur itu Merupakan benda Sakral Benda yang sakral itu Bagi pemelung agama Buddha di Indonesia Bahkan di dunia Dalih bukan pembuat Dan hanya meretweet Tetap tidak masuk akal Tidak masuk akal Sekelas Pak Roy Tidak boleh begitu harusnya Pak Roy sebagai pakar telematika Kan tahu itu Di undang-undang ITE Kan diatur Memproduksi Menggandakan Menyebarluaskan Itu termasuk pelanggaran Undang-undang ITE Sebagai orang Jogja Juga pasti tahu Betapa dihormatinya Candimbur Budur di agama Buddha Nah kalau Pak Jokowi Menurut saya Sudah kebal dihina Nah kalau Pak Jokowi Biasa Di hina Di fitnah Di cacimaki Di bulu Sudah biasa Apalagi cuma meme Begituan Orang dikagas Sama Pak Jokowi Orang dikata-katain Di fitnah Di cacimaki Di hujat Tidak pernah Pak Jokowi Lapor-lapor Orang pernah Tanya saja Haikal Hasan Iksan Tanjung Yahya Waloni Amin Rais Harun Profesor itu Profesor Profesor Rizal Rami Sugik Nur Banyak loh itu Hater-haternya Pak Jokowi Yang suka nyacimaki Kurang jahat apa mereka Sama Pak Presiden Jokowi Tapi Pernahkah beliau Melaporkan ke polisi Orang-orang itu Enggak pernah Bukan berarti Pak Jokowi Menganggap Pernyataan mereka Benar Tidak Bukan berarti Pula menganggap Mereka akademisi Atau pemikir agama Namun masih Banyak Urusan lain Yang lebih penting Yang perlu dipikirkan oleh Pak Jokowi Sebagai Presiden Dibandingkan Ngurusin orang-orang Yang orang penting Ini Tinggal beberapa hari saja Sudah memasuki tahun baru loh Mari Kita waspada Dan jaga diri Dinginkan hati Dinginkan jaga Jari jemari kita ini Jari jemari anda ini Kalau melihat sebuah postingan Jangan buru-buru di-share Diteliti dulu ini Ini melanggar hukum atau tidak Ini memenuhi norma-norma Atau tidak Jangan buru-buru di-share Apalagi dalam kondisi emosi Wah bisa fatal ini akibatnya Rendam Jari-jari anda ke es batu Supaya gak langsung share di grup EB atau grup WA Apalagi di sosmed Nah pastikan Informasi yang diterima itu valid Tidak huak dan benar adanya Fakta Termasuk sumbernya Juga media yang kredibel Bahasanya media mainstream Bukan media bal-bal Media yang gak jelas Oh jok gitu Mari kita sambut Tahun 2002 TKI ini Dengan optimisme Dengan tetap ngompol Kita selalu ngompol bareng Tapi gak pesing Oke lah Sampai jumpa lagi Dalam ngompol ini Kita nanti akan bahas lagi Masalah-masalah yang menarik Untuk panjenengan semua Sampai jumpa Dalam Opini Politik Terikutnya Salam Megawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!